Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi sekarang saya mau membahas sebuah filosofi makhluk astral Nah tapi kita bisa ambil sisi positif dari makhluk astral tersebut Nah ini saya bahasnya dari Tiludil yang imut-imut Jadi si Til ini kan memang dia itu badannya kecil Kayak bayi pakai popoknya aja, kepalanya botak Tapi dia pintar cari duitnya nih Nah jadi kita ambil sisi positif dari si Tiludil Kita harus pinter cari duit Dan yang kedua Tiludil ini emang dari kecil gak mau merepotkan orang duanya Makanya dia itu mandiri Belajar mandiri dari kecil Disitu kita harus belajar dari Tiludil Dan yang kedua Mbak Kunti Jadi Mbak Kunti ini emang sesosok wanita Nah sesosok wanita lho Dia itu bisa menutupi kesedihannya Nah kesedihannya itu gimana? Ya dia itu jarang sedih dulu Sesedih apapun Mbak Kunti ini dia tetap ketawa gembira Padahal dia itu sebenarnya melihat sebuah duka mungkin Tapi dia gak mau terlihat lemah di mata orang lain Dia itu walaupun wanita Dia itu mau terlihat kuat Itu lho Kita bisa belajar dari Mbak Kunti Dan Pocong ini Jadi si Pocong ini Kita ambil dari sisi berpenampilan Penampilan si Pocong ini emang penampilannya biasa-biasa aja Keliatannya Kudel Kucel dekil Buat kita yang mau belajar Berpenampilan sederhana Yang mungkin dari Pocong Karena dia itu udah pede Walaupun penampilannya kayak gitu Jadi dia tidak kengisi orangnya lho Dan Mungkin kalian Sudah tidak kasih lagi yang keempat ini lho Ratu Pantai Selatan Jadi Sang Pungwasa Seguro Kidul Nah jadi Nihiroro Kidul tersebut Mencerminkan Kewibawahannya itu Terlihat Sehingga Orang tersebut Tidak bisa Menghina Karena emang Dia itu terlihat berwibawah Dengan pakaiannya yang sopan Ya buktinya Dia menggunakan suatu kebaya Kebanyakan orang Jawa Jaman dulu-dulu itu Kebaya kan terlihat Anggun sopan gitu lho Jadi emang Kita belajar dari Ratu Nihirok itu Kesopanan Jadi sebelum kita mau Dihargai sama orang lain Kita harus Bisa Menghargai diri kita dulu lho Setidaknya Walaupun Kita tidak bisa Membeli yang mahal Pakainya Tapi yang penting sopan Karena Kadang 75% Orang itu melihat kita dari penampilannya dulu Jarang yang melihat langsung ke hatinya Jarang Jadi dari penampilannya kita dulu Jadi yang Kelima Ini Biasa Yang buat ritual itu Jelangkung Jelangser Jelangkung Jelangser Datang lagi Jemput Pulang Dan diantar Nah Jadi disitu Si Jelangkung ini Hidupnya Tidak mau Menyusahkan orang lain Selagi dia Bisa berusaha sendiri Dia usaha Jarang Minta bantuan Ke orang lain Jadi ya Mungkin buat kita Bisa melihat Sisi positifnya Selagi kita Mampu berusaha sendiri Berusaha Jadi intinya Si Jelangkung ini Orangnya Mandiri Dia tidak mau Merepotkan orang lain Dan ini Si Gendruwo Yang terakhirlah Gendruwo Gendruwo ini Memang terkenal Dari mukanya Serang Bubungnya besar Tinggi Hitam juga Lur Bewok Matanya merah Dia itu Emang Dan Terakhir ini Badannya ini Benar-benar Bau Sehingga Teman-temannya Mengejeknya Makhluk astral yang lain Mengejek dia Jadi Dia itu Paling dibully Daripada Makhluk astral Lainnya Dia itu yang paling dibully Sendiri Karena dia yang paling jelek Gitu loh Tapi dia itu Jarang Marah Misalkan Ketika dibully Itu Jadi Dia itu Biasa-biasa saja Karena dia sadar diri Sadar dirinya Kenapa Karena Inilah Saya Saya Diciptakan Kayak gini Ya saya Harus tetap Terima kasih Bersyukur Jadi Dia itu Punya Kesabaran Yang luar biasa Jadi Si Genderung Ini Mempunyai Sifat Sabar Jadi Mungkin Kita Bagi Yang sering Di Ejek Dibully Dihina Dengan Yang lain Kita harus Belajar dengan Genderung Jadi Yang Mungkin Sekitar Mas Assalamualaikum Warah Waduh Wab